Baik Buya, kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah ingin bertanya. Begini Buya, anak saya nyantri di sebuah pesantren. Hanya saja ada yang membuat hati saya gak tenang Buya. Yaitu saat anak saya curhat ke saya mengatakan kalau ia tidak betah di pondok. Katanya di pondok banyak hal yang membuatnya tidak betah, jadi pengen pulang saja. Saya sebagai ayahnya harus bagaimana bersikap Buya? Saya bersyukur anak saya mondok, tapi di satu sisi, jadi tidak tenang saat nelfon dengan anak lagi-lagi dia mintanya pulang saja Buya. Terima kasih Buya atas jawabannya. Sebagai orang tua harus memposisikan sebagai orang tua. Bukan menjadi pembela anak saat itu. Jadi bukan pembela anak, bukan pembela anak. Pembela anak itu begini. Anda sebagai orang tua itu hidupnya jadi pembela anak. Bukan jadi pendidik anak. Setiap aduan dari anaknya langsung emosi dia. Sekolahan dilabrak, gurunya dilabrak. Nah ini Anda salah sebagai orang tua. Sebagai posisi orang tua adalah yang mengayomi, mendidik anak. Maka kami ingatkan kepada orang tua, jika ada anak Anda melapor tentang kekurangan di pondok pesantrennya, atau mungkin di sekolahnya, tidak boleh Anda telan mentah-mentah, tapi jika tidak boleh Anda biarkan begitu saja tanpa tanggapan dari Anda. Ini ada yang sebagian orang tua cuek, tidak mau peduli. Itu juga salah. Tapi di sisi lain ada langsung ditelan mentah-mentah. Ini bahaya sekali. Dan itu biasanya anak tidak akan bisa bertahan. Kalau punya orang tua semacam itu. Ingat, ingat. Kalau orang tuanya suka menelan mentah-mentah omongan anak, yang hancur anak itu sendiri. Dengar omongan ini. Yang namanya anak, pengalaman cara berbicara belum tahu. Kemudian cara nyelesaikan masalah belum tentu. Biasanya anak itu adalah punya permasalahan itu, volumenya misalnya tiga, itu ngomongnya seperti delapan volumenya. Jadi biasanya digedek-gedekan itu karena apalagi manja dengan ayahnya, ditambah sedikit volume kesusahannya, biar pelukannya semakin erat. Itu biasa seorang anak. Bahasa kasihnya anak. Tapi orangnya menangkapnya adalah bahasa permasalahan. Salah. Itu bahasa manjanya seorang anak kepada ayahnya yang dianggap bisa melindunginya. Sehingga kadang ngomong, permasalahan memang tidak seberat aman. Cuma kadang ditambahkan, biar apa pelukan ayahnya semakin kuat. Atau mungkin karena ayahnya selama ini tidak pernah perhatian, tidak pernah meluknya. Ini pahami. Orang tua yang suka menelan omongan anak-anaknya, lihat yang hancur anaknya. Tidak akan bisa baik sampai keempat pun. Yang namanya anak bisa saja ngadu. Dan betul permasalahan ini terjadi. Misalnya betul dia dipukul di pondok. Misalnya. Benar orang tua langsung marah. Anaknya tambah kurang ajar. Padahal sebabnya apa dulu dong? Permasalahannya apa dulu? Saya teringat ibu ndak tercinta. Rahimah Allah. Semoga Allah memberikan kasih yang kepada beliau. Yang namanya saya santri kan biasa. Yang namanya pelanggaran ada. Hampir semua santri. Yang tidak lambgar pun. Kata guru kita yang belum merasa ikut pukul. Sini saya kasih pukulan. Kami itu pulang. Ada merah di sini. Habisi pukul. Kita sembunyikan agar umi itu tidak marah. Tidak tahu. Tidak sengaja kelihatan. Kenapa tanganmu? Di rotan. Bagus. Itu sebetulnya yang dibukul adalah setanmu. Gitu tak? Tidak pernah. Oh kamu dikitun. Bapak saya umi saya tidak marah mukul. Tidak ada umi saya begitu. Itu yang dibukul setanmu. Setelah itu dia baru ditanya. Kenapa kamu dibukul? Itu bersalah tempoh waktu. Alhamdulillah saya punya umi seperti itu. Ada sebagian orangmu. Kenapa kamu? Apa saya tidak marah mukul? Kurang ajar ustadnya. Siapa itu? Wah iya. Kalau yang mukul ustad biasa saja tidak rela. Tapi kalau mudirnya saya terima. Halo rebut. Ini wali santri atau reman ini? Mureman saja sudah banyak baik hari ini. Ini loh yang banyak. Wali santri. Kalau gampang menelan mentah-mentah omongan anak. Anak yang rusak. Sebab anak itu kadang basah manja. Sehingga basah manja itu selalu berlebihan. Memang dia dimarahi ustad. Cuma kadang volumenya tidak seperti yang diceritakan. Maka redam dulu nak. Tidak akan marah gurumu. Kecuali karena ingin kebaikanmu. Dengan anak. Tapi iya. Tapi diam-diam kita rekam itu omongan anak. Baru nanti ketemu ustadnya diskusi. Di depan anak jangan dibela. Nanti tambah kurang ajar kepada sang guru. Kalau ternyata kita ada yang janggal betul. Kita bisa tanya baik-baik. Mungkin masukkan untuk pondok pesantren tersebut. Ada apa sih? Kok sampai seperti itu? Nah itu. Jadi mungkin masukkan. Oh anak anda gini-ginini. Oh kok bisa? Jadi bertanya dulu. Jangan langsung mana? Ini kunci sebagai orang tua. Jangan mudah. Jangan menelan mentah-mentah. Tapi jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian setelah itu bagi anak. Bahaya anak yang soleh para santri. Dimanpun kalian berada. Ibu-ibu itu sangat mencintaimu. Ayahmu sangat mencintaimu. Maka tenangkan hati mereka. Jangan biasa membicarakan sesuatu yang kurang enak di pondok. Kenapa membuat beliau kelisah dan susah? Tapi kalau ingin membicarakan adalah dengan bahasa diskusi. Bukan pengaduan. Telepon jarang. Karena karena telepon. Kenapa anak? Tadi siang hari ini tidak dapat makan. Tidak dapat makan. Oh lang, suka kok pisau kamu gini, gini, gini. Dipikir setiap hari tidak dapat makan. Padahal hanya hari itu saja tidak dapat makan. Padahal salahnya dia. Sudah disiapkan makanan. Tidak diambil. Akhirnya tidak tahu siapa yang ambil. Setelah itu atau diringkesi sama pengurus. Padahal yang salah dia. Orang tua yang marah. Pikirannya gelisah. Gara-gara santrinya anaknya ngomong. Dipikir setiap hari tidak bisa makan. Anak saya tidak dikasih makan. Tidak dapat makan. Ini alamat. Rusak hatinya wali santri. Menjadi tidak pasrah dengan pondok pesantren. Awal kehancuran. Pondok pesantren manapun tempatnya. Tentu ada kekurangan. Sebab di dalamnya adalah ijtihadnya para murubi. Untuk mendidik anak. Ada kekurangannya di sana, di sini. Itu wajar. Anda sebagai wali santri. Hendaknya merasa memiliki pondok pesantren tersebut. Untuk ikut mendukung dalam kebaikan. Bukan kerjaannya protes saja. Komplen terus. Tidak berkah nanti pada akhirnya. Ini nasihat kepada siapapun yang mondokkan anaknya di pondok pesantren manapun. Kami tidak bicara tentang pondok kami. Al-bajah bukan. Banyak wali-wali santri seperti itu. Bukan seuruh pondok sekolah pun. Kalau ada komplenan. Kalau ada anak-anak itu anak kita di sekolah manapun. Kok ngadu tentang sekolahnya. Ya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Faham? Anak kita itu pengen manja dengan kita. Kemudian di sisi lain, wahai anak. Ibumu, ayahmu itu sangat mencintaimu. Sehingga keluhanmu sekecil apapun dirasa berat bagi orang yang mencintainya. Sehingga reaksinya pun kalau orangtuamu tidak bijak bisa berbahaya. Menjadikan rusak pada dirimu sendiri. Akhirnya ada yang dicabut anaknya dari pondok pesantren. Setelah dicabut, ini kebanyakan dari pengaduan beberapa ustad. Dan kita pun juga pernah mengalami, maksa cabut-cabut. Setelah keluar beberapa bulan. Boleh enggak anak saya masuk pondok lagi? Kenapa? Hapalannya hilang, terbisa begini, wah nakatlah. Ya itulah akibatnya. Main cabut saja. Sudah itu mau diantarin lagi. Ini adalah pendidikan kepada para wali santri, guru-guru semuanya. Jadi jangan gampang komplen, jangan diskusi yang baik. Jadi ingat, anakmu pengen manja denganmu. Wahai para wali santri. Anakmu pengen manja, makanya biasa kalimannya berlebihan. Kan begitu kalau manja. Sakitnya biasa, ditambah lagi, biar ditambah perhatian. Itu biasa, paham bahasanya. Tinggalan, maksudnya apa? Bahasanya itu, ngadu seperti itu. Sebetulnya bahasanya apa? Abah sayang dong dengan saya. Semakin dekat, diajak ngobrol, diskusi, mumpung liburan. Diajak berhubung. Mumpung liburan malah dikasih televisi, game. Bapaknya pergi kemana sendiri? Ini bapak model apa begitu. Kasih sayang dong. Rindu kasih. Hanya dengar komplennya dong. Pengaduannya dong. Tidak seperti itu ya. Kemudian ingat, anak. Anak-anak para santri, semuanya ayahmu itu adalah penuh kasih dan cinta. Ibumu juga. Sehingga pengaduanmu, keluh kesahmu sedikitpun, biarpun kecil akan terasa berat di ayahmu. Bisa menjadi reaksi yang negatif, nanti membahayakan kepada kamu. Kalau memang ada sesuatu yang tidak benar di pondok pesantrenmu, sampaikan kepada ayah dengan bahasa bijak. Bagaimana ayah untuk selesaikan masalah ini? Permasalahnya adalah anak yang tidak kerasan banyak beralasan. Nasib buruk bagi dia. Sudah tidak kerasan banyak berasan. Macem-macem, pengen dikeluarkan, pengen pulang dan sebagainya. Tambah tidak karu-karuan mondonya. Berkah juga tidak ada nanti. Mestinya kalau merasa tidak kerasan, minta petunjuk bagaimana? Minta doa kepada orang tua. Sampaikan kalau saya belum kerasan. Bukan menjelekkan tempat-tempat belajarnya. Wah air parmar mandinya tidak ada, ngantri segala macam, makanannya nasinya kering. Wah air masalah pakai keropok tak dan sebagainya. Macem-macem. Tidak seperti itu. Ini adalah pendidikan kepada wali santri dimanapun Anda berada. Yang memondokkan anaknya kepada siapapun. Sebab kepatuan itu penting menjadikan hati Anda tentram. Meramai dan menjadikan sebab anak-anak Anda pun juga akan mudah untuk dihantarkan kepada kejayaan dalam ilmu. Baik di dunia atau di akhirat nanti. Wallahuaklam bisawab.